Halo semuanya, selamat datang di sekumen Analisa. Sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi di sebuah gudang di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, di sebuah minimarketnya. Ada dua pemuda yang terlibat kayak percekcokan dan berakhir salah satunya meninggal dunia. Yang uniknya dari kasus ini adalah, apa sih motivasinya begitu? Karena ada beberapa hal yang menurut aku juga sebuah cerminan di masyarakat, hanya gara-gara simpel tapi berujung yang fatal seperti ini. Jadi kejadian ini terjadi di sebuah gudang minimarket, di Jalan Pecenongan, Kelurahan Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 September 2024, itu sekitar jam 2-an dini hari. Kenapa kok jam 2 tersebut? Karena korban ini inisialnya SJ, usia 21 tahun, yang ditemukan sudah nggak bernafas lagi, dan pelakunya inisial SJ yang juga 23 tahun mantan teman kerjanya. Si SJ itu jam 2 dini hari sekitar tersebut datang ke minimarket itu karena mau mengambil barang-barang yang masih tertinggal karena dia baru aja resign di situ. Tapi kok tiba-tiba pada saat SJ itu kan, kalau kronologinya dia jam 2 pagi itu masih di gudang karena dia mengambil barang untuk display di depan, kemudian stok dan sejenisnya. Karena saksi yang juga merupakan karyawan di tempat minimarket tersebut mengatakan di jam 2 lebih 45 dini hari, itu ngedenger suara teriakan yang sangat kuat sekali di dalam gudang di minimarket tersebut. Pas dicek, ternyata SJ itu dalam kondisi tengkurap dengan banyak noda merah di mana-mana dan meminta tolong. Pada saat si saksi itu datang ke gudang tersebut, dia masih melihat pelaku inisial SJ itu lagi berada di depan kayak pintu rolling door. Dia kaget dong. Pas kaget itu langsung aja dia nutup pintu rolling door tersebut, itu jam ya menjelang jam 3 pagi ya, 2.45 gitu. Ditutuplah di situ agar si pelaku itu tidak bisa melarikan diri atau bahkan menyakiti dirinya. Karena dia juga masih memegang alat untuk membegitukan SJ tersebut, teman-teman. Nah, pada saat ditutup ya, ditutup semuanya, pintunya, langsung dia teriak minta tolong dan ada sebagian warga yang langsung menghubungi kantor ke polisi yang terdekat. Singkat cerita, di jam 3-an pagi, itu langsung ada polisi datang, 0-3-16 WIB, polisi tiba di lokasi, langsung ditangkap tanpa adanya perlawanan. Di satu sisi kita senang pelakunya langsung tertangkap, tapi di satu sisi lainnya kita ngerasa bahwa coba kalau seandainya pada saat kejadian tersebut, SJ itu langsung dipanggil ambulans, apakah masih bisa diselamatkan? Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan saksi ya, karena takutnya si saksi juga itu mau disakiti oleh si pelaku gitu, yang usia 23 tahun, inisial SJ tersebut. Jadi ya, kayak serba salah begitu, teman-teman. Tetapi pada saat di cross-check, dari Kapolsek Gambir, Kompol Jamalinus Nababan, ini kan memaparkan hasil visumnya. Ditemukan tuh ada tujuh tusukan, dua di dada, dua di bagian samping perut, dan tiga itu ada di punggung. Ini menunjukkan bahwa si SJ itu benci banget sama SJ gitu ya. Kenapa sebegitu bencinya? Aku lihat dari background ya, si SJ kan habis resign. Biasanya orang kalau resign itu kan, pada umumnya karena nggak cocok dengan lingkungannya, atau dengan teman kerjanya, atau bahkan dengan atasannya. Apakah gara-gara kayak api dalam sekam gitu ya? Masalahnya sih katanya sih, kalau pengakuan dia ke polisi, SJ itu ngerasa sakit hati, gara-gara si SJ ngomong ke dia, eh lo kalau mau duit, isep dulu nih. Tit gue gitu katanya. Sangat itu bercanda. Nah, apakah cuma gara-gara itu doang, atau ada yang sebelum-sebelumnya? Nah, menurut pengakuan dari pelaku SJ ini, bahwa SJ itu kalau bercanda, memang suka seperti itu dari dulu. Nah, jadi ibarat kata tuh, kayak api dalam sekam gitu. Orang sering bercanda, dipikirnya lucu bagi orang lain, bagi kita tuh dipikirnya lucu, tapi bagi orang lain, itu menyakiti loh. Karena si SJ udah ngerasa nggak kuat lagi, gara-gara tersebut, ya udahlah, langsung saya hilaf, melakukan hal tersebut. Apakah kalian percaya dengan statement tersebut? ya, sepertinya mengarah ke sana, karena tidak ada persiapan kan. Kalau memang dia sudah persiapan, melakukan hal seperti itu, pasti dia akan well prepared, ngebawa alatnya sendiri. Karena kan alat yang dipakai untuk membegitukan SJ itu kan juga ada di gudang memang, bukan yang dia ngebawa sendiri. Jadi, kalau pasal yang dikenakan, kayaknya ini bakal lebih ke pasal yang spontanitas, yang pasal 380 ya, bukan pasal 340, walaupun dua pasal ini sedang di cek, karena untuk mengecek CCTV dulu kan, apakah ini ada unsur berencananya, ataukah memang hanya spontanitas saja. Tapi dari sini kita bisa belajar, teman-teman, bahwa hati-hati ya, dengan ucapan, dengan lidah kita, pada saat kita bercanda, ngejek, mungkin bagi kita itu sebuah bercandaan doang, apalagi untuk urusan yang simpel seperti itu kan ya, tapi ternyata bagi orang lain itu sangat dalam banget. Kata-kata itu, menurut aku sangat luar biasa ya, karena sama aja kayak kita melempar batu ke laut, kita bisa ngelempar batu ke laut, tapi kita nggak tahu jatuhnya itu sedalam apa gitu. Sama dengan ucapan kita, kita bisa ngomong hal-hal A, B, C, dan D ke orang lain, tapi kita nggak tahu bagaimana orang tersebut menerima ucapan kita seberapa sakitnya. Apalagi dengan ucapan kata-kata, lu kalau mau duit, isep dulu nih. Bagi aku juga sangat menyedihkan si peristiwa tersebut. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kasus ini sekarang sudah dalam tahapan untuk menuju ke persidangan, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan jaksa sudah menulis surat dakwaannya, dan kita lihat nanti hasil CCTV, apakah benar ini spontanitas, ataukah memang sudah direncanakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anggasa Semara. Sampai jumpa.